asam padeh tulang iga dicampur tempe rasanya asam pedas gurih dan yang pasti enak dengan nasi putih Assalamualaikum selamat pagi ketemu lagi bersama saya di channel hera salvia kali ini aku mau berbagi resep membuat asam padeh jadi asam padeh itu masakan orang Minang juga ya dan inilah dia sudah aku siapkan iga sapi ini kurang lebih setengah kilo aku belinya setengah kilogram karena lagi males ngulek aku beli cabai halus merah ini aku beli aku pakai semua nanti ini dan ini kita haluskan aku siapkan bawang merah kurang lebih 12 sampai 15 putir ya bawang putihnya 8 sampai 10 aku pakai kemirinya 4 dan pakai sedikit jahe nanti kita haluskan boleh di blender boleh di mulut manual ya dan ini kita juga pakai daun-daunan aku pakai daun kunyit daun jeruk daun serai sedikit dan bilang kuas nanti kita geprek oke pertama aku halusin ini dulu ya ikutin ya teman-teman dan seperti biasa saya pasti halusnya manual dan ini langsung saya kasih garam ya nanti bawang merahnya nanti sedikit jika dulu biar tidak hamburan nah seperti ini biar gampang kita karena ini kan gak harus terlalu halus ya selamat menikmati langkuasnya sudah saya ketulai dalam semei juga tidak susah kalau dilihat di manual kasih garam dia akan mempermudian lanjut ya kita mulai masak ya aku panasin dulu minyaknya jadi bumbunya kita tumis dulu tunggu sampai panas masukkan bawang merah bawang putih langku ayo langku tumis dulu ya bawang putih tadi kita halusin bawang merah kemiri sama jahe yang kita haluskan tadi bismillah uh benar-benar santu sampai sedikit sarung cabai halus saya juga memasukkan semua tunggu sampai harum nanti kita kasih air ya selamat menikmati selamat menikmati serai serai juga daun jeruk kain secukupnya untuk merebus tiga nya ya dia akan mendidih dulu baru nanti kita masukkan tiga nya sudah mendidih kita masukkan kita masukkan kita masukkan di iga kita masak sampai iganya ungkuk ya dan nanti airnya akan agak menyusut selamat menikmati kita tutup lagi tunggu sampai dia tunggu sampai dia tempuh dan masak mau intip aduk sedikit saya mau kasih saya mau kasih penyedap ya roiko saya mau kasih roiko penyedap dikira-kira aja saya juga kasih sedikit lada dikira-kira aja ya pakai perasaan pakai perasaan aduk sebentar belum ya masih setengah jam lagi tutup lagi kita masak lagi saya lupa kasih kita pakai asam kandis ya ini saya masukkan asam kandis lupa tadi ya terus saya juga punya sedikit tempe gak apa-apa saya masukkan kalau teman-teman mau pakai kentang pun boleh ya dan ini saya punya tempe di lokasi jadi saya masukkan biar dia ada temannya nanti boleh diicip ya garamnya kurang atau enggaknya ya ini asam kandisnya lupa aku misalnya tadi ini ya di awal ya pas ininya mendidih masukin asam kandis masukin tulang masukin asam kandis jangan lupa nanti kita tunggu sampai kurang lebih 15 menit lagi masak dan ini sudah matang ya teman-teman boleh kasih sedikit gula ini saya kasih sedikit gula kalau enggak juga gak apa-apa dagingnya udah empuk garamnya udah pas dan kuah juga sudah menyusut ya saya mati ikan kompor salin kuada eh ku ditutup lagi ini ya asam padeh tulang iga aku campur tempenya udah matang ya yang pasti ini rasanya pedas asam dan gurih ya dan dijamin enak boleh dicoba ya teman-teman di rumah terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya jautnya ah 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 Selamat menikmati